Terima kasih. 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 Setelah kejadian. Mana WA-nya? Saya lihat kalau nggak salah di bulan Juni dia sempat ke WA Yosua. Itu juga sudah kami sampaikan nanti di pembelaan di kasus kami. Di sini disampaikan, om CCTV mati, tolong diperbaiki. Hanya dijawab oleh Yosua, ya tapi sampai hari kejadian itu, itu tidak diperbaiki. Yang rusak apa CCTV-nya di VR atau apa? Saya tidak tahu sampai hari kejadian itu. Tidak tahu? Iya. Berapa jumlah di VR di Duren 3? Saya pastinya jumlah saya tidak tahu. Karena saya... Kan di kamar saksi? Kan saya sudah pindah semenjak 2019. Ke bangka, kemudian dari bangka ke sekuling. Saksi tahu ya, di VR CCTV itu sistem elektronik ya? Ya, sistem elektronik. Iya. Tadi Saksi sampaikan ada yang rusak ya? Maka saya tanya apakah CCTV-nya atau di VR-nya rusak atau monitor-nya? Saya tidak tahu pasti itu karena Godir yang menyampaikan ke Yosua. Artinya kalau di VR-nya rusak... Tidak, Pak. Tidak, Pak. Itu CCTV, ya, karena ada monitor di ruang utama. Apakah tidak terhubung dengan handphone saudara? Sudah tidak lagi, Pak. Sudah tidak lagi. Jadi saudara tidak bisa memantau apakah ini dalam keadaan rusak atau mati? Tidak tahu. Saya tidak pantau lagi, mungkin karena kami sudah pindah rumah. Karena pindah-pindah ke sekuling tadi, sehingga saudara pun tidak memasang itu di handphone saudara. Demikian ya. Baik, artinya kalau salah satu rusak CCTV atau di VR, di VR Saksi tahu fungsinya untuk apa? Ya, untuk merekam. Merekam ya? Ya. Kalau di VR rusak berarti sistem ini tidak berjalan ya? Harusnya begitu. Harusnya begitu ya? Iya. Artinya apapun yang disorot oleh CCTV tidak ada hasilnya ya? Tidak ada video rekamannya ya? Harusnya ya? Harusnya seperti itu. Iya. Itu milik Saksi yang di Duren 346 atau pengadaan dari instansi? Maksudnya di rumah saya? Iya, iya. Oh, pengadaan sendiri. CCTV sama perangkat VR sama monitornya? Iya. Itu beli sendiri ya? Kapan Saksi beli? Waktu mulai masuk 2015. 2015? Iya. Berapa kali rusak? Aduh, saya tidak tahu pasti berapa kali rusak. Tapi selama saya di sana waktu masih tinggal di Duren 3 itu masih aktif, masih hidup. Kalau rusak, siapa yang memperbaiki? Biasanya Kodir yang menghubungi, yang memasang. Siapa teknisinya? Oh, saya tidak tahu. Tidak tahu? Saya tidak. Sampai ke situ lah. Kalau yang di Posko, itu milik siapa? Di Posko, Posatpam atau? Yang di ADC. Kan Duren 3, 54 ya? 54. Itu saya juga tidak tahu pasti apakah ada CCTV atau tidak. Yang di Saguling? Di Saguling, iya. Milik pribadi juga ya? Milik pribadi. Baik, kalau yang Posatpam saya tanya, itu milik siapa? Jadi, saya perlu sampaikan karena waktu kami di Kompleks Polri Duren 3 itu kan banyak terjadi pencurian. Kemudian saya berinisiatiflah untuk memasang CCTV di areal kompleks itu untuk memudahkan Satpam melakukan pengawasan. Karena banyak terjadi pencurian waktu itu. Kemudian dipasanglah, kalau tidak salah ada 4 atau 6 kamera di pojok-pojok itu. Kemudian layar, monitor, dan DVR-nya itu di Posatpam. Setanya itu milik siapa yang di Posatpam? Yang milik, ya kalau ditanya milik, saya yang beli gitu ya. Kamu masih beli? Ya, pada saat 2015 atau 2016. Ada bukti pembelian ya? Ya kan, tidak ada bukti pembelian. Tidak ada. Berapa yang saya beli? Yang saya beli apa? CCTV, DVR, monitor, perangkat, atau sebagian? Waktu itu saya berbagi dengan salah satu kuni kompleks. Berbagi ya? Berapa DVR yang dibeli? Seingat saya, satu ya. Satu ya? Meraknya apa? Saya tidak ingat. Tidak ingat ya? Satu itu tampilannya cuma 4 channel ya? Saya ingat saya gitu. Iya. Artinya Saksi cuma tahu di situ ada satu ya? Karena saya juga jarang ya ke situ. Saya hanya sudah menyerahkan ke Satpam untuk mengelola dan melakukan pengecekan di Posatpam itu. Saksi tahu yang satu itu yang dibeli? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Saya tidak ingat. Tidak tahu ya? Kalau ternyata monitornya itu tampilannya sudah 9 channel, Saksi tahu? Saya tidak tahu. Tidak tahu juga? Iya. Ada berapa CCTV untuk menangkap situasi jumlahnya, Saksi tahu? Saya tidak tahu pasti. Tidak tahu juga? Tidak tahu juga? Iya. Artinya tidak tahu ya berapa? Berapa. Kalau ternyata di situ sudah ada 2 DVR ya? Iya. Saksi tahu siapa Satpam di komplek tersebut? Setahu saya 2. Marjuki sama satu lagi Jafar. Mereka yang sebagai Satpam di situ dan juga sebagai petugas untuk operator CCTV, DVR? Ya hanya Satpam saja mungkin dia sudah diajarin juga untuk melihat CCTV itu. Artinya yang satu DVR lagi bukan Saksi yang beli? Saya tidak ingat pasti ya. Artinya kepentingan posapan di situ untuk kepentingan pribadi saksi atau kepentingan untuk warga di situ? Kepentingan kompleks. Kompleks ya. Artinya di VR yang ada di situ sama seperangkat CCTV sama monitornya, ternyata ada 2 di situ, itu milik kompleks atau milik siapa? Ya milik bersama lah. Bersama, milik warga ya? Tapi pengadaan dari saya. Yang satu? Yang keterang saksi satu ya? Karena sudah lama ya, jadi saya lupa satu apa dua ya. Saya ada yang jelas, saya minta untuk itu dipasang di sana untuk membantu pengamanan Satpam. Tadi sudah ada keterang saksi ya, satu untuk 2015. Satpam tahu kalau itu rusak yang diposapam, siapa teknisi yang memperbaikinya? Saya tidak tahu, biasanya mereka suka saling berhubungan dengan teknisi yang memasang pertama. Saksi kenal dengan Supriyadi alias Hanto? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Saya kenal. Dari informasi berapa saksi, menyatakan yang memperbaikinya adalah Supriyadi alias Hanto. Saya tidak tahu. Baik, untuk CCTV yang diposapam, itu ada yang mengarah ya? Arah jalan ke rumah saksi? Ya, ada di depan kapura itu mengarah ke rumah saya, sampai dengan pintu keluar. Satu ya? Satu CCTV yang mengarah ke rumah saksi? Satu CCTV, saya ingat saya. Artinya tadi saksi sampaikan, yang di rumah saksi kalau salah satu rusak ya, di VR-nya. Artinya sistem tidak berjalan ya? Tadi saksi ketahui ya, sisi diposapam itu terakhir diambil ya? Kalau saya tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Waktu di tanggal 10, kan saksi sampaikan kepada saudara Cuk. Tanggal 11 ya, hari Senin. Oh, hari Senin? Iya. CCTV, tolong kamu copy dan kamu tonton. Itu CCTV yang mana? Yang saya maksudkan mungkin dari CCTV depan posat. Yang di posapam, kan? Iya. Yang di posapam? Iya. Saksi tahu siapa yang mengambil dari posapam? Saya tidak tahu. Apakah saudara Cuk Puteranto? Saya tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Cuk Puteranto tidak pernah menyampaikan kepada saksi? Yang di posapam itu diam mengambil atau terdakwa Irfan? Tidak menyampaikan ke saya. Saya hanya menyampaikan bahwa CCTV mana? Dia sampaikan nada sama saya. Kamu sudah lihat, kamu copy dan lihat isinya seperti apa? Dia sampaikan, tidak apa-apa komandan, tidak apa-apa. Saya mau jawab. Artinya yang saksi suruh copy itu dari DVR-nya? Harusnya sih seperti itu ya. Bukan ambil DVR-nya? Oh, bukan. Saksikan sebagai, pernah juga di Pidum ya? Iya. Sebagai penyidik ya? Penyidik, ya. Pernah sebelumnya mengambil sebagai penyidik melakukan penyidikan terhadap barang elektronik? Sering. Sering. Jadi, kami biasanya apabila ada informasi terkait CCTV di lokasi kejadian itu, kita mengambil, kemudian mengganti. Mengganti ini untuk bisa yang punya. Yang diambil datanya atau DVR-nya? Atau barangnya? Nah, jadi berdasarkan pengalaman kami di penyidikan, pernah itu menjadi masalah begitu penyidik langsung tanpa sertifikat meng-copy dari DVR dan itu diperpasalahkan di persidangan. Karena dia tidak punya keahlian. Makanya kemudian kami di penyidik, di Polda Metro, mengambil, kemudian mengganti, setelah itu menyerah ke pelapor untuk dibuka. Sesuai dengan sertifikasi dari mereka dalam rangka pembuktian. Artinya untuk mengambil datanya saja dipermasalahkan di pengadilan Sasi Bilang. Ya. Apalagi mengambil barangnya. Ya. Tadi Sasi sampaikan di rumah Sasi, kalau DVR-nya salah satu rusak, itu sistem tidak berjalan. Ini DVR-nya diambil. Apakah tidak menanggu sistem? Yang di posapam tadi. Saya kan tidak tahu DVR itu diambil atau tidak. Sasi tidak tahu mengenai hal kapan. Kalau itu diambil, Sasi Kemperna sebagai penyidik, itu bisa diambil suka-suka gitu? Atau memang harus ada prosedurnya? Penyidik yang harus mengambil. Yang saya tanya, apakah harus ada prosedur? Atau cuma bisa mengambil gitu saja? Ya harap ada prosedurnya. Ada prosedurnya. Apa prosedurnya? Ya saya tidak tahu, karena saya bukan penyidik lagi. Jangan tanyakan pendapat ke saya terkait dengan pengambilan CCTV. Tadi Sasi sampaikan, Sasi pernah juga. Ya. Kelingkapan prosedurnya apa saja secara administrasi? Ya tanyakan ke penyidik, jangan tanyakan ke saya. Baik. Serah Sasi lah ya. Tadi Sasi sampaikan, Sasi dua kali ya menyuruh Hendra Kurniawan ya untuk cek dan nampakan CCTV ya. Tanggal 8 dan pagi tanggal 9. Tadi Sasi sampaikan, saya catat itu tujuannya diambil biar untuk terang kasus. Itu tadi saya catat, keterang Sasi. Harusnya seperti itu. Tadi kan Sasi sampaikan juga, ternyata Sasi mengetahui, ini bukan cerita sebenarnya, tapi adalah skenario yang Sasi sampaikan kan. Itu di tanggal 13 baru saya mengetahui. Enggak di awal kejadian di hari Jumat, tanggal 8, kan Sasi sebenarnya sudah mengetahui, ini bukan cerita sebenarnya. Iya. Tanggal 8 itu kan. Iya. Artinya di tanggal 9, Sasi juga mengetahui kan, kalau itu bukan cerita sebenarnya. Ya saya masih bertahan dengan itu. Kenapa Sasi sampaikan kepada Saudara Hendra Kurniawan untuk cek dan amankan, cek CCTV komplek untuk buat terang kasus. Sasi tahu ini cerita bukan sebenarnya, untuk membuat terang. Saya sudah sampaikan tadi bahwa... Tadi sudah disampaikan. Tadi sudah disampaikan. Kalau Saudara Simak tadi sudah disampaikan. Yang lain saja. Yang sudah ditanyakan, jangan tanyakan lagi. Terkait yang hari Jumat, untuk kepentingan apa hari Cahya saat si panggil datang ke Edo Renetiga? Saya sudah sampaikan tadi bahwa... Karena saya berpikir bahwa ini anggota Mambes Polri, ya saya hubungi bareng screen. Karena saya juga pernah jadi kasubdit 3, hubungilah kasubdit 3 pengganti saya itu untuk datang ke lokasi. Tapi karena dia ada di Medan, maka kemudian... Tadi sudah diterangkan. Tadi saya sampaikan Arish Cahya untuk bergabung dengan tim olah TKP. Apa memang seperti itu? Ya harusnya begitu ya. Kalau dia tidak lakukan, ya tanyakan ke Arish Cahya. Kenapa dia tidak melakukan itu? Baik, terkait di TKP, tanggal 9 tadi. Apa sebetulnya yang saya sampaikan kepada Cuk Puterantun terkait dengan CCTV yang sudah diserahkan ke Polres? Saya tidak tahu kalau itu sudah diserahkan. Karena waktu itu akan ada ekspos, saya berpikir bahwa pos CCTV waktu Jumat, Sabtu, Minggu ini saya belum lihat. Makanya saya perintahkan ke Cuk CCTV-nya di mana. Dia sampaikan, ada sama saya. Sudah kamu copy, terus lihat isinya. Tidak apa-apa, Komandan. Tidak apa-apa, kamu jalanin saja perintah saya. Selanjutnya, Sasi Adam menyuruh nonton ya? Pada Cuk Puterantun ya? Saya menyuruh meng-copy dan melihat isinya. Setelah dilihat isinya, apakah Arief Rahman ada bersama Hendra Kurniawan datang ke ruang Sasi di tanggal 13? Tadi sudah saya tanyakan, pertanyaan saya sendiri tadi. Bahkan saya tanyakan lagi, apakah sendiri atau bersama Haka? Jawab oleh Sasi sendiri. Sudah ditanyakan tadi. Cukup panjang lebar saya tadi menanyakan kepada Sasi. Kita juga berwaktu ini. Ini PH juga belum. Yang lain, kalau sudah tidak ada yang lain, silakan diandalkan ke yang lain. Ya, baik. Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia. Saksi ya. Saksi kan hadir di sini dalam melakukan buktikan perbuatan perkara terdakwanya Irfan. Jadi, saya mulai dari sebenarnya Saksi sudah mengakui ya bahwa Saksi membuat kebohongan. Ya. Kita berangkat dari sana. Saksi pada tanggal delapan tadi membenarkan memberikan perintah atau kata-kata kepada Hendra Kurniawan untuk cek CCTV komplek. Ya. Apakah pada saat itu yang maksud saya dalam rangka apa Saksi memerintahkan Hendra Kurniawan itu dalam konteks kegiatan apa? Ini kan ada banyak konteks ini. Apakah itu penyelidikan tindak pidana atau penyelidikan paminal? Dalam konteks apa Saksi memerintahkan HK pada saat itu? Ya, dalam konteks penyelidikan. Penyelidikan apa? Tindak pidana? Ya, yang dilakukan oleh anggota. Ini memerintahkannya penyelidikan tindak pidana. Padahal saksi tahu pada saat itu sudah ada Satuan Preskrim Pores yang melakukan penyelidikan malah pada tanggal delapan. Ini apa maksud ini? Hal yang berbeda atau sama? Saya melihat bahwa anggota Pores ini sedang olah TKP. Ya. Kemudian ya untuk membantu silakan untuk mengecek CCTV. Kebetulan di situ ada juga Ari Cahyal. Mereka ya silakan untuk melakukan pengecekan CCTV di sekitar komplek. Ini tanggal delapan ya? Tanggal delapan. Saksi sudah memerintahkan kepada Hendra Kurniawan dan Acai. Pertama sudah ada penyelidiknya yang benar-benar sedang mengolah TKP. Dan CCTV yang komplek yang saksi masukkan itu tidak jauh berada dari TKP. Yang kedua ini kan yang saksi mintakan adalah Karopaminal. Bukan penyelidik biasa. Dan juga ada Acai dari Baris Krim yang bukan dari Pores. Apakah wajar? Maksud saya memang itukah tujuannya pada saat itu? Atau saudara ada meminta perintah yang lain selain daripada untuk mendukung penyelidikan? Tidak ada. saya sampaikan tadi ini semua saya lakukan natural. Apa yang harus mereka kerjakan? Kerjakan. Bantu penyelidik. Bantu penyelidik ya? Kemudian apakah saksi tahu kemudian ada surat perintah yang dikeluarkan oleh Karopaminal atas kegiatannya? Setiap surat perintah itu pasti bisa ditembuskan ke saya selaku Kadit Prof. Ya, pertanyaan saya apakah saksi tahu? Ya, tahu. Tahu. Kapan saksi diberitahu ada surat perintah tersebut? Itu sudah otomatis. Bukan otomatis, saya menanyakan fakta apakah kapan saksi diberitahu ada surat perintah? Ada tembusannya kepada saksi. Ada tembusan ke saya. Sudara sudah tahu? Sudah tahu. Ya, kapan? Pertanyaan saya, kapan yang mulia? Kapan saudara apakah saat saudara membaca tembusan itu? Di hari Senin. Hari Senin. Hari Senin berarti tanggal 10 ya. Tanggal 10 karena itu kan hari kerja. Ya. Di tanda tanganinya kapan surat itu? Kalau memang saudara membacanya? Tanggal 8 kalau tidak. Tanggal 8. Nah, ini konteksnya beda lagi nih. Bukan membantu penyidikan tapi ada kegiatan perminal di sana. Saya kan sudah sampaikan tadi proses penyidikan awal terhadap tindak pidana yang dilakukan. Tadi saksi sudah menerangkan wajah saya. Betul yang mulia, tapi ini beda yang mulia. Tadi sudah diterangkan terkait anggota yang melakukan tindak pidana itu diandung oleh FAMINAL, PRO-PAM. Ya. Itu yang dilakukannya. Selanjutnya diserahkan dan berkoordinasi dengan reskrim. Itu tadi. Ijin yang mulia, kalau boleh kami ingin menyampaikan pengertian penyelidikan di FAMINAL itu seharusnya saksi tahu berbeda dengan penyelidikan tindak pidana. Saya juga sudah tanyakan tadi. Ya. Dan saksi mengarahkan itu selolah sama yang mulia. Nah, makanya saya ingin saya menegaskan kembali sepanjang jangan ada salahan. Makanya disini bahwa tadi disebutkan ada perkadif ya. Demikian. Perkadif 1.2015. 2015. Ya. Terkait tindak pidana yang lakukan anggota. Saya juga sudah tanyakan itu kepada Boleh kami bacakan yang mulia pengertian penyelidikan mengenai perkadif tersebut? Sebentar dulu. Apakah itu tindakan projustisia atau untuk mengumpulkan bahan keterangan atau pulbuket? Belum projustisia. Belum projustisia. Demikian. Itu artinya pengumpulan bahan dan keterangan. Bahan keterangan. Karena terkait anggota itulah tadi. Betul yang mulia. Yang sudah tanyakan itu apa? Yang saya tanyakan adanya surat paminal itu sendiri itu aneh yang mulia. Karena posisinya penyidikan tindak pidana akan sudah berjalan. Artinya tindak pidana yang saudara duga itu di surat paminal tersebut itu sebenarnya sudah ada. Kenapa lagi ada surat dari paminal untuk adanya dugaan tindak pidana? Itu yang ingin saya tanyakan yang mulia. Padahal saksi mengetahui bahwa telah berjalan penyidikan tindak pidana terhadap subjek yang sama. Subjek yang sama. Personil pori yang sama. yaitu Yosua korbannya. Kan masih perlu ada pendalaman yang harus dilakukan oleh propam. Sama dengan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh salah satu orang Kapores. Itu sudah dari KPK. Tapi kami tetap masuk melakukan pengecekan, melakukan penggeledahan terhadap ruangan Kapores. Kemudian kita periksa, kita kumpulkan keterangannya, kita PAI. Setelah itu kami limpahkan ke tipikor. Itu sudah sering dilakukan. Tadi juga sudah saya tanyakan, kalau disimak ya, untuk penyidikan tidak itu proses pro justisia. Due proses. Siap. Itu beruntut umum ya. Baik, kemudian kami lanjut. sebatas pengumpulan dan keren. Saya juga tanya, kapan diserahkan? Itu tadi saya juga sudah tanyakan itu juga. Kami lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saudara sudah tegas mengakui bahwa ada skenario yang saudara buat dan rancang sebelum saudara menghubungi pihak-pihak yang lain. Itu ya. Iya. Terhadap perintah lagi saya tanyakan terhadap perintah yang saudara berikan kepada Hendra Kurniawan tersebut yang saudara maksud memang hanya CCTV komplek. Karena itu kata-kata yang saudara sampaikan kepada Hendra Kurniawan. Iya. Tidak ada yang lain objeknya? Tidak ada. Tidak ada. Sisi TV komplek yang saudara maksudkan tersebut apakah saudara juga menyebutkan untuk yang penting-penting saja? Tidak sampai ke situ secara teknis. Apakah Haka ada menanyakan kembali kepada saudara? Maksudnya untuk memperjelas perintah saudara tersebut yang mana Pak Sambo gitu. Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kemudian saudara juga membenarkan bahwa tanggal 9 saudara mengecek kembali menanyakan kembali kepada Haka? Iya. Sudah ya. Apakah pada tanggal 9 itu saudara sudah mengetahui posisi di VR-nya di mana? Saya belum mengecek kembali. Jadi yang saudara terima laporan dari Haka apa? Tanggal 9 itu belum laporan. Dia laporan di tanggal 10 pada saat di kediaman saya panggil jam 20 sebelum perangkat ke Jambi Haka melaporkan sudah di cek dan diamankan CCTV sudah koordinasi dengan penyidik. Sudah di cek dan diamankan CCTV. Haka memberitahu siapa yang melakukan pengamanan CCTV? Tidak. Apakah Haka mengatakan ada di mana CCTV itu pada tanggal 10? Tidak. Tidak, tidak. Baik. Lantas kenapa pada tanggal 11 Anda langsung menanyakan kepada Cuk tahu dari mana Anda bawa barang itu ada sama Cuk? Karena waktu itu saya masih berpikir bahwa akan ada ekspos terhadap kasus itu. Karena dia dalam spree saya saya menanyakan ke Cuk dalam konteks spree. Padahal yang terakhir memberikan laporan itu adalah Haka. Saya juga sudah lupa terkait dengan pernyataan Haka di hari minggu ini. Dan perintah tentang CCTV ini apakah Cuk juga mengetahuinya pada tanggal 8 atau 9? Saya tidak tahu pasti. Saudara ada tidak memberitahukan kepada Cuk? Ya. Ada? Saya tidak memberitahu. Tidak memberitahu. Baik. Kemudian saksi setelah kejadian saksi benar menghadap pimpinan pada saat itu Pak Wori? Saya sudah sampaikan tadi. Apakah juga saksi setelah menghadap pimpinan itu ada mengumpulkan Pak Benny Ali Henda Kurniawan Agus Agus Nurpatia saya hanya bertemu mereka Apakah ada menyampaikan beberapa poin penegasan-penegasan terhadap tindakan yang akan dilakukan di mana ini? Ketika bertemu dengan mereka tersebut? Di ruang Kapolri atau? Setelah bertemu dengan Kapolri keluar dari Ruang Kapolri itu pada saat selesai menghadap pimpinan Polri saya menuju ke Ruang Biro Propos setelah saya memanggil dan mengumpulkan tiga orang ini saya sampaikan kemudian setelah itu saya bertemu dengan pejabat utama Propam disitu ada Taruh Paminal ada Taruh Propos dan beberapa kabat saya sampaikan nanti ditangani oleh setelah dari Propos ditangani oleh Paminal kemudian nanti koordinasi dengan penyidik Apakah ada salah satu poinnya saudara meminta untuk kejadian lima gelang tidak usah dipertanyakan berangkat dari kejadian dua dan tiga saja ada poin itu ya ada poin itu Apakah sebelumnya saudara ada dalam skenario saudara menceritakan tentang lima gelang saudara ceritakan kepada hakka dan kawan-kawan waktu itu saya setelah kejadian itu memang masih bingung apakah kejadian di magelang ini harus saya ikutkan di cerita yang tidak benar itu tapi kemudian saya putuskan itu tidak usah karena pasti akan ditanyakan kembali terkait peristiwa itu ke istri saya kemudian saya putuskan seperti itu betul itu kan pikiran saudara pertanyaan saya ini kan kalimat yang saudara sampaikan kepada Pak Hedra Kurniawan dan kawan-kawan untuk kejadian yang menggelang tidak usah dipertanyakan berangkat dari kejadian dua dan tiga saja artinya sebelumnya saudara ada menceritakan kejadian yang menggelang kepada Hedra Kurniawan dan kawan-kawan itu saya ceritakan hanya tidak sampai keseluruhan hanya karena waktu itu saya masih bingung apakah ini dimasukkan atau tidak akhirnya kemudian saya putuskan tidak usah dimasukkan begitu ya baik tadi apakah salah satu alasan saudara mengatakan kepada Pak Hedra Kurniawan dan kawan-kawan itu terkait dengan peristiwa itu alasan saudara adalah salah satunya karena ada terkait aib dari istri saudara tapi saudara mengetahui terhadap dugaan pejadian itu sendiri dibuat laporan polisinya pada tanggal 9 pada tanggal 9 iya iya bukanlah itu bertolak belakang dengan konsep yang saudara mau bikin tadi tidak mau membuka masalah itu malah membuatnya menjadi laporan polisi itulah saya sampaikan penyesalan saya harus membuat laporan polisi itu karena istri saya juga sebenarnya tidak mau itu dibuat tapi karena saya percaya diri karena tidak mungkin ada penyebab kalau tidak ada tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada penyebab betul kan saya sudah akuin semua bahwa ini tidak benar kejadian yang sebenarnya adalah dimagelang kan begitu iya maksud saya begini artinya alasan untuk menghindari aib itu sebenarnya sudah tidak valid lagi setelah tanggal 9 itu pendapat Anda maksud saya begitu karena Anda melaporkannya tanggal 9 saya kan sudah sampaikan di tanggal 8 malam tanpa seizin istri saya saya sudah menceritakan ada kejadian pelecehan di duran 3 gitu ya tanggal 9 pagi saya sampaikan ke istri saya marah kenapa harus saya dibawa-bawa tapi saya bilang saya tidak mungkin lagi nyabut berita acara tidak mungkin saya tarik semua ya sudah saya jalanin saja saya tanggung jawab baik saksi mengetahui bahwa CCTV yang berada di kepura alpang pasca tersebut menyorot kepada rumah saksi tahu 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 ya baik cukup ya mulia selamat menikmati Terima kasih telah menonton!